hai oke guys welcome back to my channel yuksana official ya seperti biasa kita akan mereview minuman-minuman yang ada ya guys jadi kali ini kita akan mereview minuman beng-beng ya ya beng-beng kalian pada enggak asing lagi sih beng-beng itu biasanya makanan ya atau coklat ya semacam ya makanan coklatlah bukan wafer apa sih itu namanya saya juga lupa ya teman-teman ya jadi beng-beng itu biasanya berbentuk makanan tapi sekarang itu beng-beng itu mengeluarkan jenis yang minuman nah jadi mungkin sebagian besar dari kalian sudah pada tahu ya kalau beng-beng itu ada yang berbentuk minuman tapi mungkin dari kalian juga ada yang belum tahu kalau beng-beng itu ternyata ada yang minuman seperti ini ya drink beng-beng ya ini satu ini harganya 1000 maaf 1300 kalau nggak salah ya harganya enggak terlalu mahal satu saset seperti ini 1300 kalian bisa temuin di warung-warung terdekat rumah kalian warung pelontong kaki lima juga ada warung apa ajalah Alfamat Indomat jelas pasti sudah ada ya guys gitu ya Nah jadi beng-beng minuman ini dia mengandung ada coklat atau malt ada krim dan ada milk seperti itu jadi kombinasi dari empat-empat bahan tadi lalu dibikin lah menjadi sebuah minuman drink beng-beng-beng gitu nah minuman drink beng-beng ini minuman serpuk kakao teman-teman dia mengandung berat bersih 30 gram dan sudah terdaftar di BPOM RIMD ya seperti itu jadi sudah terdaftar di BPOM jadi pasti selamat nah ini kalian bisa lihat ya ini saya perjelas nah itu dengan nomor 62623731021369 diproduksi oleh PT Torapika Eka Semesta di Tangerang 15610 PO Box Indonesia ya diproduksi di Tangerang beng-beng-beng ini ya Nah sekarang mari kita lihat untuk petunjuk penyajian atau how to prepare yakni how to prepare nya ya kalian bisa tuangin air panas dengan 80 derajat celcius air 150 mili ini ketika kalian ingin menyeduhkan dalam kondisi yang panas jika kalian ingin menyeduhkan dalam kondisi yang dingin silahkan tuangkan 80 derajat celcius air panas jangan terlalu banyak kalian cukup tuangkan sekitar 30 mili saja atau bahkan 20 mili itu sudah cukup kalian lalu aduk hingga merata tambahkan air biasa hingga kurang lebih 100 mili lalu kalian bisa tambahkan es batu setelah itu jadi kalian jika ingin menyeduhkan dengan kondisi yang dingin kalian bisa tambahkan es batu seperti itu guys layanan konsumen atau customer service PT Torapika Eka Semesta ya itu ada di PO Box 61 PT Torapika Eka Semesta PO Box 6138 Jakarta Indonesia atau kalian bisa di email terima kasih telah menurutkan customer at mayora.co.id oke setelah itu mari kita lihat komposisi yang tertera drink bank-bank ini mengandung gula creamer 26,4% kakao bubuk 16,3% susu bubuk cool cream 3,2% extra malt 1,3% penstabil nabati perasa sintetik garam nah pasti mengandung alergen lihat daftar yang dicetak tebal seperti itu guys ya untuk ingredient ini hanya untuk bahasa Inggrisnya saja lalu untuk kode produksinya ini baik digunakan Agustus oh kode produksi oh kode produksinya ini dia di Agustus 2022 guys jadi bukan expirednya salah ya expirednya ini kok nggak ada ya saya juga kurang paham expirednya nggak ada tapi yang pasti tanggal pembuatannya Agustus 2022 kalau minuman seperti ini ya kurang lebih satu tahun lah ya bisa awet ya seperti itu oke sekian dulu review dari saya untuk drink bank-bank cokomalt yang nikmat rasanya nih dengan jelas ya kalian bisa temuin di indomart rafamat tersedia semuanya oke see you bye bye bye